Oke selanjutnya kita akan mengevaluasi pembelajaran kita di bab pertahanan pangan nasional Oke soal nomor 1 itu ada Jika ketersediaan pangan lebih kecil Jadi ada pangan lebih kecil dibandingkan kebutuhan Nah maka ini kondisinya kritis kan ya Ini kritis nih Kalau misalkan pangan lebih besar daripada kebutuhan Itu stabil Berarti ini yang benar yang mana nih Stabil ini salah Nanti uara deh Tantuan ini jadi salah Yang benar adalah B dan D Berarti yang E Dan nomor 2 Fenomena geografi di bawah ini Termasuk faktor cuaca yang mempengaruhi ketahanan pangan Faktor apa nih Faktor cuaca ya Nah ini El Nino Atau Adanya arus Eh apa namanya Meningkatnya suhu Lautan Meningkatnya suhu Laut di Samudera Pasifik Yang mengakibatkan Yang mengakibatkan Musim kemarau yang berkepanjangan Lebih dari biasanya Oke kemudian yang ketiga Inovasi pertanian yang mengenalkan bibit-bibit umpok pengukul Terlebih dari intensif pertembak Intensif subsistence agri-culture Pernyataan di atas merupakan Minus Percemus Jara pampangan Berarti ini pengertian dari Yang berlima Faktor yang dapat membantu kegiatan teknologi Kemudian daerah perkebunan Yang menghasilkan Nah Kemudian di daerah perayaan Bagaimana sumber ekran Yang Benar-benar Hilang Indonesia tidak menerah Kemudian nomor 8 Merupakan energi yang dihasilkan Dengan cara mengendalikan reaksinya Kemudian diubah menjadi Regi panas Kemudian menjadi listrik Energi ini tidak memiliki Energi ini memiliki keunggulan Seperti tidak memasukkan energi Faktor Oke ini energi yang Ramah lingkungan Berarti sudah pasti Bukan energi fosil Itu barat Ya kan Nah ini adalah energi Dengan cara mengendalikan reaksinya Berarti energi Nuklear Karena ini Reaksi Fusi dan Visi Nomor 9 Indonesia merupakan negara yang Cukup Belum banyak Mematkan itu energi apa Katanya Semuanya benar Tapi yang paling benar ini Tiga Ini kan sudah dimanfaatkan Sudah dimanfaatkan Tapi semuanya itu sudah dimanfaatkan Cuma belum maksimal itu yang A, B, C Doang Oke nomor 10 Pengah Apa Solawesi Selatan Ini ya Lenggu Jadi segitu saja Evaluasi untuk bab Ketahanan pangan Sisanya Bisa kalian cari sendiri Soal-soal tentang Ketahanan pangan Nasional Oke Jadi cukup sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati